Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2024 Pekan ke-25 beserta kelas main top score dan top asis sementara Liga 1 Indonesia 2024 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut ini merupakan jadwal pertandingan Pekan ke-25 BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024 Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 akan ada pertandingan antara Bayangkara FC vs PSS Leman yang akan digelar di Stadion STIK Jakarta pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di video.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persikabo vs Borneo FC yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Ganyar Bali pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di indosiar dan video.com Lalu akan ada pertandingan antara Ranusantara FC vs RMA FC yang akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di video.com dan akan ada pertandingan antara Persikabo Jakarta vs Madura United yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Ganyar Bali pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di indosiar dan video.com Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 akan ada pertandingan antara PSIS Marang vs Dewa United yang akan digelar di Stadion Jati Diri Semarang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di video.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tangerang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di indosiar dan video.com dan akan ada pertandingan antara Barito Putra vs Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di indosiar dan video.com Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2024 akan ada pertandingan antara Persis Solo vs Persis Kediri yang akan digelar di Stadion Marang Solo pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di indosiar dan video.com dan akan ada pertandingan antara Persis Makassar vs Bali United yang akan digelar di Stadion Batakan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di indosiar dan video.com Berikut daftar kelasemen sementara beri Liga 1 2023-2024 Di pangkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 54 poin Di pangkat kedua ada PSIS Marang dengan torehan 42 poin Di pangkat ketiga ada Persib Bandung dengan torehan 41 poin Di pangkat keempat ada Bali United dengan torehan 41 poin Di pangkat kelima ada Persis Kediri dengan torehan 37 poin Selanjutnya ada Madura United dengan torehan 36 poin Barito Putra dengan torehan 33 poin Ranusantara FC dengan torehan 33 poin Dan ada Persija Jakarta dengan torehan 32 poin Di pangkat kelima berikutnya ada PSM Makassar dengan torehan 32 poin Dewa United dengan torehan 31 poin Persebaya Surabaya dengan torehan 30 poin Persis Solo dengan torehan 29 poin PSS Leman dengan torehan 27 poin Dan ada Persita Tanggrang dengan torehan 26 poin Sedangkan untuk peringkat dasar klasmen ada Arema FC dengan torehan 21 poin Persis Kabo dengan torehan 17 poin Dan ada Bayangkara FC dengan torehan 15 poin Menurut kalian, siapa yang layak menjadi juara di BRI Liga 1 Indonesia 2024 kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pangkat pertama ada Gustavo Almeida dari Persija Jakarta dengan torehan 15 gol Dan di pangkat kedua ada David Dasilva dari Persib Bandung dengan torehan 14 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pangkat pertama ada Stefano Dilipali dari Borneo FC dengan torehan 13 asis Dan di pangkat kedua ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 10 asis Terima kasih telah menonton!